Karel Abraham disebut pensiun dari MotoGP Raider asal Republik Cico itu kabarnya mundur usai posisinya di Real Apintia Racing bakal digantikan Johan Jarko Mentan pebalap Real Apintia Karel Abraham resmi pensiun dari MotoGP Pernyataan tegas Karel Abraham terkait pensiun terungkap dari unggahan akun media sosial Ad Borneo Circuit Underscore Official pada Sabtu 23 November Bernal adalah sirkuit milik ayah Karel Abraham yang menjadi tuan rumah MotoGP Republik CSKA Karel Abraham mengumumkan pensiun dari MotoGP dalam Jumpa Pens Ini adalah hari yang menyedihkan bagi semua penggemar domestik Ruiz Automotodom Bernal Padahal kontrak Karel Abraham di Real Apintia baru berakhir pada tahun 2020 Namun dikutip dari MotoMeters, Real Apintia memutuskan kontrak Karel Abraham pada Jumat 22 November 2019 Selain itu, Real Apintia juga meminta Abraham untuk tidak mengikuti tes pramusim di sekuit jeris pada Senin ini Hal itu yang membuat Abraham kabarnya kecewa dan memulai pensiun Ternyata kabar ini justru membuat angin segar bagi mantan pembalap KTM Johan Jarko Tempat berharap masuk Repsol Honda, Johan Jarko dipaksa gigit jari setelah tim pabrikan asal Tokyo itu justru lebih memilih Alex Marquez Layaknya Karel Abraham, dia mendapat dukungan besar dari promotor GP Perancis Skendati tidak memiliki hubungan keluarga CEO Donor Sport, Carmelo Echceleta juga menunjukkan dukungannya dengan berusaha mencarikan satu tempat di MotoGP bagi ex Rocky terbaiknya itu Awalnya Jarko sempat menolak Real Apintia karena alfan popularitas tim Apintia yang kecil Pembicaraan intens dengan Ducati selaku pemasok motor bagi Apintia membuat Jarko mulai menimbang kembali keputusannya Nah itu saja berita MotoGP untuk hari ini Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri anda atau video popular di sebelah kanan anda Yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan Agar tak ketinggalan berita terupdate dari dunia MotoGP Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa